Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story, seperti biasa bareng sama gue Adrian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Hari ini gue gak akan bikin video panjang-panjang, gue gak akan nge-review jam tangannya, cuma sedikit update karena gue hari ini mau pergi ke luar kota. Yang bakal gue omongin adalah sebuah micro brand dari Singapur, yang pasti kalian beberapa diantaranya udah pada punya, yaitu Boulder Expedition Limited Edition buat Indonesia. Nah, kalau kalian ngeliat video-video gue sebelumnya soal Boulder Expedition Indonesia ini, kalian pasti udah tau bahwa setiap pembelian Boulder Expedition Edition Indonesia, kalian akan mendapatkan satu extra strap, custom strap handmade, berbahan genuine leather, dan yang bakal gue kasih waktu itu adalah yang warnanya biru, berbahan genuine crocodile dengan finishing noobook. Di sini ada stitchingnya juga warna merah. Gue yakin banyak diantara kalian yang udah terima jam tangannya, tapi extra strapnya belum terima. Kecuali beberapa orang yang barusan gue kirim beberapa hari yang lalu. Pertama-tama gue minta maaf, karena memang ada keterlambatan yang sangat panjang dalam pembuatan extra strap ini. Dikarenakan memang resourcenya terbatas, terkendala pandemik, bahannya juga susah ditemukan, ditambah dengan crafternya yang bekerja on and off. Makanya bener-bener ada keterlambatan. Selain itu, ternyata untuk menemukan bahan noobook crocodile ini, saat ini tidak mudah, terutama warna biru, yang akhirnya gue harus menunggu beberapa bulan ke depan. Dan gue nggak mau itu terjadi. Makanya gue tetap fokus untuk mencari solusi, memberikan opsi custom strap yang lain, yang bisa diadakan dalam waktu lebih cepat ketimbang gue harus menunggu warna biru ini. Pada akhirnya gue memutuskan untuk memberikan opsi warna yang lain, yang available, ditambah dengan bahan yang lain yang juga available, ketimbang gue harus menunggu. Yang pertama gue kasih opsi adalah yang crocodile noobook, warnanya grey dengan stitching warna merah. Warna grey ini sebetulnya udah gue jadiin opsi dari awal, tapi gue akhirnya memutuskan biru. Karena birunya terbatas, maka gue tetap ngeluarin yang grey. Nggak semua orang suka warna biru, nggak semua orang suka warna grey. Dua-duanya sama, berbahan crocodile, genuine crocodile, dengan finishing noobook, cuma beda warna doang. Oke? Dan setelah lagi, bahan noobook crocodile ini juga nggak banyak materialnya. Makanya gue tetap memberikan opsi yang lain, dengan memilih jenis kulit yang berbeda, yaitu calf skin, dengan kualitas yang luar biasa bagus, yang pada bagian atas strapnya, di-ingrave atau di-stem logo boulder yang dibuat bolak-balik. Seperti yang kalian lihat, kalau menurut gue malah kayak motifnya batik. Dan ini kualitasnya juga bagus. Nah, itulah kelebihannya calf skin leather, atau kulit sapi yang berkualitas. Dia bisa di-stem. Kalau di crocodile, itu tidak bisa dilakukan karena kulitnya keras. Kelebihan yang kedua adalah lentur. Lebih lentur, lebih fleksibel, sehingga lebih nyaman dipakai. Oke, gue sangat yakin mungkin kalian sedikit kecewa, karena gue tidak bisa memberikan semuanya warna biru, yang berbahan crocodile noobook. Karena memang keterbatasan resources yang saat ini gue hadapi, daripada gue harus menunggu lebih lama lagi, mendingan gue kasih beberapa opsi yang berbeda yang available sekarang. Dan satu yang bisa gue janjiin, semuanya dibuat dengan kualitas yang sangat bagus. Finishingnya bagus, seperti yang kalian lihat di yang calf skin, warna birunya ini keren banget, nevinya agak gelap, terus ingraving atau stem logo bouldernya juga kalian bisa lihat rapi banget. Semua stitchingnya rapi, dan ini lurus, seperti yang kalian lihat. Oke, terus ini tebelnya sama dengan tebel rubbernya. Bahkan sedikit lebih tebel mungkin. Dan ini benar-benar lebih enak dipakai. Lihat edge-nya, di bagian edge-nya benar-benar halus banget, nggak ada yang kasar. Bagian belakangnya pun juga dipakai kulit yang berkualitas dan fleksibel, nyaman dipakai. Oke, dan yang paling penting adalah semuanya dikasih opsi quick release. Jadi benar-benar memudahkan kalian kalau kalian mau gontak-gonti strap. Gue coba pasangin yang calf skin ini di jam tangannya. Oke, gue coba lepas dulu rubbernya. Gue pasangin, gampang banget. Dan inilah hasilnya. Oke, gue pakai. Dan kelihatannya memang cakep banget. Navy blue-nya itu benar-benar pas. Nggak terlalu gelap, juga nggak terlalu terang. Benar-benar match dengan aksen lingkaran yang ada di dalam dial-nya, yang dikasih warna biru. Cahitan merahnya benar-benar match dengan aksen merah yang ada di dial-nya juga di crown-nya. Dan ini nyaman banget. Fleksibel. Ukurannya juga pas. Seperti yang kalian lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke yang warna biru yang seperti gue janjikan di awal, yang berbahan krokodal nubuk. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya warna birunya sedikit lebih terang daripada versi pertama yang prototype, yang gue tunjukin di salah satu video gue. Yang ini kelihatan birunya agak terang. Yang pasti kualitasnya tetap bagus, walaupun ini berbahan krokodal, tapi tetap lentur. Ya, walaupun tidak selentur yang calfskin tadi. Kita lihat warnanya juga keren banget. Ngebuknya atau ngedopnya juga keren. Terus jahitan merahnya sama, warnanya sama dengan kualitas yang juga sangat rapi. Lining atau bagian belakangnya juga bagus. Dan tetap dikasih mekanisme quick release. Jadi benar-benar memudahkan kalian kalau mau gue terkati strap. Nah, sekarang gue bakal pasang strap yang biru ini ke jam tangannya. Seperti apa kelihatannya? Oke, gue lepasin dulu yang calfskin. Cara lepasin juga mudah, karena udah pakai quick release. Tinggal tarik-tarik, selesai. Lalu gue masukin yang krokodal nubuk warna biru. Dan inilah hasilnya. Kelihatan seger banget dengan warna biru yang lebih terang. Dan kalau dipakai di tangan gue, ya kira-kira jadinya seperti ini. Tetap kelihatan keren, warna birunya cool, walaupun sedikit lebih terang daripada versi prototype yang dulu pernah gue bawain di video gue sebelumnya. Oke? Nah, sekarang gue ambil yang grey. Bahannya sama, yaitu krokodal. Finishingnya juga sama, yaitu nubuk atau ngedop. Kemudian stitchingnya masih sama dengan stitching warna merah atau jahitan warna merah. Lubang-lubangnya sama, ukurannya juga sama. Tebelnya juga kurang lebih sama. Fleksibilitasnya juga sama. Lalu liningnya juga sama. Atau bagian belakangnya sama. Dan yang pasti tetap pakai mekanisme quick release. Oke, sekarang kita coba pasangin yang grey ini ke jam tangannya. Gue lepas dulu yang birunya. Cara lepasnya gampang banget, karena udah pakai quick release mekanisme. Tinggal tarik-tarik, lepas. Lalu gue pasang yang grey. Oke, pasangnya juga gampang. Dan inilah hasilnya. Kenapa gue juga membeli warna grey? Karena pertama, mungkin nggak semua orang suka warna biru. Yang kedua, warna rubbernya juga bawaannya memang udah warna biru. Jadi mungkin lebih variatif. Kalau warna strap biru, match dengan inner bezel yang warna biru. Dan hands-hands atau marker-marker yang dikasih aksen warna biru. Kalau yang grey, gue lebih ngejer matchnya ke warna dial. Yang linen dial, warnanya silver atau grey. Dan juga match dengan finishing sunblasted di case-nya yang cenderung berwarna grey. Oke, dan inilah hasilnya. Bener-bener kelihatan beda dari yang tadi. Mungkin bukan selera semua orang, tapi juga gue yakin ini bagus. Dan inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue. Warna grey-nya match dengan keseluruhan body yang cenderung berwarna grey. Juga warna dial-nya. Lalu stitching merahnya juga tetap match dengan warna aksen di jarum dan juga di crown-nya. Jadi tiga-tiganya ini bener-bener gue buat menyesuaikan kecocokannya dengan jam tangannya itu sendiri. Oke bro, sebelum gue akhirin video update ini, gue sajiin kalian beberapa gambar si Boulder Expedition Indonesia ini menggunakan strap-strap yang berbeda. Oke, pertama ini yang rubber, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini yang pakai nubuk leather strap yang warna biru. Oke, kalian bisa lihat beberapa slide. Dan terakhir adalah yang pakai krokodil nubuk yang warna grey. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, gue akhiri video gue. Sekali lagi gue bener-bener minta maaf atas keterlambatan dan juga perubahan dari rencana awal. Semoga solusi gue bisa tetap bikin kalian happy. Karena yang gue sajiin juga kualitasnya bener-bener bagus. Dan yang pasti gak perlu menunggu lebih lama lagi. Buat kalian yang udah nerima jam tangannya, Admin Time Indo akan menghubungi kalian dan memberikan opsi-opsi yang masih available untuk kalian ambil. Dan beberapa jam tangan yang masih tersisa, gue akan listing satu per satu dan langsung gue pasangkan dengan strap mana yang available. Jadi kalian gak menebak-nebak. Misalkan yang ini, langsung gue pasangkan dengan yang warna biru. Atau dengan yang warna grey. Atau dengan calfskin warna biru tua. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana. Masih ada beberapa tersisa Boulder Expedition Indonesia ini. Dan eksklusif ada di horologistory.com di Horologi Shop. Silahkan kalian langsung masuk aja ke horologistory.com slash shop. Di situ kalian bisa mendapatkan discount 10% dengan menjadi premium membership. Dan sisanya cuma bisa dibeli melalui horologistory.com Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian atau share di sosial media kalian kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. selamat menikmati